Halo semuanya, kali ini gue mau sharing lagi tentang Mirfor, karena ini ada update besar di Mirfor ya, untuk kedepannya yang orang pada kira bakal sekarat atau menjelang mati, ternyata ada update di tanggal 11 kemarin, dan ada 12 ada maintenance-nya. Ini gue baru install ulang lagi, setelah uninstall 2 bulan yang lalu, ini masih pake akun yang tuyul dulu, ini jarang dimainin masih 62, karena ini characternya waktu dulu cuma support doang, cuma cari room di Magic Square sama IPPIC. Oke, jadi tanggal 11 kemarin ada update tentang roadmap-nya ya, kedepan bakal seperti apa Mirfor, cuman sebelum gue bahas gini, ada update maintenance di tanggal 12 kemarin, jadi ada update requirement untuk mining di Valet, Bichon Valet ini level 30 ke atas baru bisa mining di Bichon 1F, untuk 2F level 35, level 3F 40, level 4F 45. Untuk Snake Pit, 1F level 60, 2F level 65, 3F level 70, 4F level 75, Red Moon Valley, 1F level 80, 2F level 85, 3F level 90, dan 4F level 95. Dan ada pengurangan juga, untuk Bichon Valley itu berkurang amount-nya 50%, Snake Pit Valley 20% dapatnya lebih berkurang, sedangkan Red Moon Valley malah bertambah 70%, jadi mining paling besar dapatnya di Red Moon Valley. Cuman, levelnya juga minimalnya juga tinggi, jadi ini mendorong akun-akun yang stuck levelnya ya, cuman mining aja untuk menaikkan levelnya supaya bisa masuk Red Moon, karena dapatnya lebih besar. Oke, yaitu lalu ke depan akan ada update, yaitu tanggal 12 Juli maintenance, itu yang tadi gue bilang. Terus tanggal 9 Agustus, design responsibly, jadi untuk yang pemilik Valley, itu bakal berkurang jauh tax income-nya, jadi pendapatan meleka bakal berkurang jauh, jadi supaya lebih seru lagi bermainnya, tidak mengharapkan dari tax doang ya, dark deal-nya. Oke, lalu bakal ada lagi ini update-nya, reload of conquest, jadi akan ada conquest server, September 2022. Ini ada di merger, ini ada di merger, conquest server up to 16 server will interconnector setter 2, jadi bakal di merge 16 server banding 1. Jadi bakal seru ya, kalau yang selama ini pada damai semua ini ada pertarungan baru, namanya conquest server. Kalau ini masih belum tahu apakah di merge semuanya jadi 1, 16, 1, atau ada server baru ya, conquest server, itu 16 dilawani semua jadi 1. Ini masih belum jelas, cuman kita lihat ke depan, kemungkinan sih bakal merge ya, karena ini kan biaya server kan bahal juga, apalagi sekarang udah mulai sepi, jadi kemungkinan bakal merge. Cuman kita lihat aja ke depan, lalu ada menu NFT server, jadi itu server khusus NFT, jadi tidak ada penambahan karakter baru, jadi yang masuk di server itu hanya yang beli NFT. Cuman syaratnya masih belum dijelasin ya, apakah, karena ini tulisannya yang boleh masuk adalah yang terkuat, dan yang terberani, apakah ada syaratnya, karena untuk syarat yang boleh NFT kan 100k ya, sedangkan sekarang kan banyak banget yang sudah 100k, apakah ada syarat lain atau enggak. Oke gitu aja dengan update ini, ini jadi update ke depan, bakal seru ya, terutama untuk yang, pensiun gara-gara sudah enggak seru lagi, udah pada sepi ditinggalin, jadi ini mulai ada perkembangan baru. Oke, yang mungkin mengiranya sudah mati, karena sebelumnya kan tidak ada update apa-apa dari WIMED ya, tidak ada project apapun yang di-announce, dan ini akhirnya ada. Jadi kemungkinan dia masih mau selamatkan WIFOR memperpanjang umurnya. Kira-kira menurut kalian gimana ya? Karena ini kalau dilihat dari harga NFT, ini sudah lumayan. Terakhir kan minggu lalu gue bikin konten tentang WIFOR, itu ada sekitar 2.500 karakter NFT, sekarang tinggal 1.850. Jadi antara mereka cancel jual atau banyak yang beli. Kita lihat coba, kita lihat di present trade. Oke, ini kejual terus nih, jadi lumayan laku ya. Wow, ini murah banget, 15, 16, 15. Wow, jadi lumayan banyak laku guys. Jadi diborong orang, karena untuk persiapan, ber-server, apalagi kalau yang sekarang ya, dengan peraturan baru paling enak sih beli NFT yang levelnya 95 ke atas. Karena harganya itu masih rendah banget ya, 95 ke atas. Kita coba. Dari 87, 1 jutaan untuk yang biru, 94, ini 1 jutaan sudah dapat. Sedangkan gue dulu jual 2 bulan lalu, apa 3 bulan lalu, level 100, 145K itu harganya 10 juta kejualnya ya. Sedangkan ini, untuk yang level 100, kita coba lihat. Level 100, powernya 142, kalau nggak salah ya. Masih di bawah 2 juta guys. Untuk level 100, dengan CP 140an. Masih harganya saat di bawah 2 juta, jadi murah banget. Kenapa bisa murah ya, karena banyak faktor ya, karena sudah, gamenya sudah banyak ditinggalkan. Banyak yang pensiun, sultanya juga sudah pada pensiun. Ditambah lagi harga Draco yang terus menurun ya. Jadi, banyak faktornya, bukan hanya gamenya saja, cuman dari harga Draco-nya juga turun. Kalau harganya naik, Draco-nya pasti ini juga naik semua, karena orang pada main lagi. Simbolnya seperti itu sih. Oke, gitu aja. Kira-kira gimana nasib Mira ke depan, Mirfor ke depan. Apakah akan panjang umurnya dengan update ini, atau tidak ngefek. Karena gue jujur nggak tahu ya. Nah, kan gue udah pensiun udah lama, jauh 2 bulan, jadi... Kalau menurut gue sih masih ada lah ya, karena belum ada game yang sebagus ke Mirfor untuk PVP-nya terutama. Nah, dengan sistem yang bagus seperti ini sebenarnya, Mirfor paling oke sih gamenya. Cuman ya komunitasnya karena sudah ditinggalkan ya, itu sayang banget. Cuman kalau misalnya ada update seperti ini, kemungkinan ya bakal akan ada yang balik lagi bermain. Apalagi, seperti gue yang udah lama nggak main, itu kan berarti harga belinya jauh lebih murah ya dibanding dulu. Karena dulu kan Draco-nya masih belum jatuh-jatuh amat, harga coin-nya. Jadi masih untung kalau misalnya beli level setara. Atau misalnya kalau dengan harga yang sama dulu dijualan NFT, mah lebih bisa dapat karakter yang lebih besar ya. Oke, gitu aja konten gue kali ini. Gue kemungkinan bakal beli NFT, cuman lagi lihat-lihat dulu apakah ada yang bagus atau nggak. Atau juga nggak tahu, masih cari-cari server juga. Kalian mungkin kalau ada rekomendasi server, terutama yang enak ya, masih solid. Dan banyak indonya ya kalau bisa. Itu bisa komen di bawah kira-kira server mana. Yang pada mainnya, semuanya main serius ya, bukan main yang khusus main. Kalau misalnya indo yang miner sih banyak sih di setiap server kayaknya ada. Ini juga masuk ke clan mining dulu. Cuman ini baru login, oke gue di-kick deh. Nggak tahu, karena ini udah 2 bulan lebih nggak login. Oke, gitu aja. Silahkan komen dan jangan lupa di-subscribe juga. Thank you.